Alkisah, pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan Gobat Syahril yang megah dan mewah. Raja yang memimpin kerajaan itu bernama Raja Indra Bungsu. Meski telah hidup makmur dan sejahtera, kebahagiaan Raja Indra Bungsu dan istrinya belum mengkap. Pasalnya, mereka tak kunjung memiliki momongan. Wahai Adinda, kita sudah lama berumah tangga. Kanda merasa bahagia, tapi kanda ingin mempunyai putra sebagai ahli waris kerajaan ini. Itu pun juga ginda kan ya. Sebenarnya, Adinda juga ini sangat berumah diandang. Adinda juga sudah memiliki momongan dan takut, tapi Adinda takut luar. Selama beberapa waktu, Raja, Permaisuri, dan seluruh rakyat negeri Gobat Syahril berdoa. Mereka memohon petunjuk pada Tuhan Yang Maha Esa, agar Permaisuri segera memiliki momongan. Pada akhirnya, Sang Permaisuri berhasil hamil. Betapa bahagianya Raja Indra Bungsu dan seluruh rakyat Gobat Syahril. Mereka tak berhenti mendoakan agar kandungan Permaisuri Siti Kendi senantiasa sehat. Setelah genap sembilan bulan, Siti Kendi ternyata melahirkan dua orang anak kembar laki-laki yang sangat tampan. Raja Indra Bungsu menamai mereka Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan. Meski kembar, Pangeran Syahperi lahir terlebih dahulu, sehingga ia merupakan kakak dari Pangeran Indra Bangsawan. Mereka tumbuh dengan sangat baik. Sang Raja pun memerintahkan guru terbaik untuk mengajari mereka ilmu perang, ilmu pemerintahan, ilmu bermain senjata, dan beragam pendidikan lainnya. Karena keduanya sama-sama hebat dan tangguh, Sang Raja pun bingung menentukan siapa yang kelak menjadi penggantinya. Setelah berpikir lama, ia akhirnya punya solusi atas keresahan hatinya. Pada suatu pagi, Raja Indra Bungsu bercerita pada kedua anak kembarnya. Anakku, ayah anda semalam bermimpi. Dalam mimpi itu, ayah sedang berkuda. Ada seorang pemuda yang membawa bulu perindu. Tapi ayah ingin menginginkannya. Tapi, dia tidak memberikannya. Oleh karena tempat misalkan kalian yang carikan bulu perindu itu untuk ayah. Baiklah, ayah kami berdua akan mencoba untuk mencari bulu perindu. Terima kasih anakku. Keesokan harinya, Pangeran Syahperi dan Pangeran Indra Bangsawan berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk bersama-sama mencari bulu perindu. Setelah meminta doa restu kedua orang tua, Pergilah, pergilah kedua putra mahkota mencari bulu perindu. Bersama-sama mereka melewati hutan dan lemah. Sesampainya di sebuah puncak gunung, Tiba-tiba datang angin topan yang sangat besar. Mereka saling berkepegangan tangan agar tak terpisah. Musibah terus-terusan datang. Kali ini kabut yang sangat tebal menghalangi pandangan kedua pangeran. Mereka saling berpegangan tangan. Tapi pandangan mereka semakin kabur. Ditambah lagi, angin topan yang berhemus semakin kencang. Malamnya, hal itu membuat mereka terpisah. Pangeran Syahperi terhempas di dekat pohon hingga ia tak sadarkan diri. Sedangkan, Pangeran Indra Bangsawan terdampar di bebatuan. Setelah sadar, Pangeran Syahperi kebingungan. Ia melihat semua yang ada di sekitarnya telah porak peranda. Ia bergegas bangun dan mencari adiknya. Ia lalu melanjutkan perjalanan ke arah utara untuk menemukan adiknya dan buluh parindu. Setelah sekian lama berjalan, Tibalah ia di suatu negeri yang sangat luas. Negeri itu sangat indah, Bermacam-macam pohon dan bunga tumbuh di sana. Ia lalu melihat sebuah rumah dan memutuskan untuk mengunjunginya. Namun, rumah itu tampak sepi. Lalu ia melihat seorang perempuan yang tampak terikat tali di dalam rumah tersebut. Terima kasih Tuhan yang telah membebaskanku. Iya. Kenapa kamu diikat? Dan siapa namamu? Wanita itu bernama Dewi Ratnasari. Ia berasal dari kerajaan Asikin. Negeri tersebut telah hancur karena ulah raksasa. Sosok berbadan besar itulah yang mengikatnya dengan tali. Lalu, Pangeran Syahperi berkata bila ia akan membunuh raksasa itu. Benar saja, ketika sakeng raksasa datang, Pangeran Syahperi langsung menghadangnya. Dengan senjata panah, Pangeran itu berhasil membunuh raksasa. Dewi Ratnasari sangat berterima kasih. Tak lama kemudian, mereka saling suka dan memutuskan untuk menikah. Putri Dewi Ratnasari lalu mengikuti Pangeran mencari bulu perindu dan adiknya. Di sisi lain, Pangeran Indera Bangsawan juga selamat. Setelah badai tokan itu, ia juga mencari kakaknya. selamat menikmati. Pada akhirnya, ia berjalan seorang diri ke arah barat Ia lalu melihat sebuah rumah kecil dan menghampirinya Sesampainya di depan pintu, ia bertemu dengan seorang nenek Pada akhirnya, ia berjalan seorang diri ke arah barat Pangeran Indra Bangsawan menyetujui perintah sang nenek Kemudian Pangeran Indra Bangsawan memulai perjalanannya menuju negeri antah-berantah sendirian Sesampainya di negeri itu, para penjaga menghadangnya Ia lalu mengatakan bahwa dirinya hendak membantu melawan sang raksasa Tak berselang lama, datanglah raksasa menyerang antah-berantah Para pasukan kerajaan antah-berantah dibantu oleh pasukan dari anak raja sembilan pun beraksi Namun, raksasa itu sangat kuat Beberapa pengawal mulai jatuh tersungkur Dengan ilmu perang yang ia punya, Indra Bangsawan langsung menyerang raksasa tersebut Akhirnya, raksasa itu berhasil ia bunuh Para pasukan perang pun bersorak-sorai Mereka sangat berbahagia Mengetahui hal tersebut Raja Kabir pun langsung menemui Pangeran Indra Bangsawan Raja Kabir pun langsung menyerang raksasa Rampil sekali kau dalam berperang Aku sangat bersemangat Karena kau sudah mendapatkan nyari Mbak-mbak adalah indra bangsawan Mbak-mbak adalah indra bangsawan Mbak-mbak adalah indra bangsawan Mbak-mbak adalah indra bangsawan Aku sangat pandai dalam berperang Lantas, apa yang penuntunmu untuk jauh-jauh datang kembangku? Ceritanya sangat panjang, Tuhan Namun, memang benar Mbak-mbak adalah indra bangsawan Untuk menyatakan dan saya antar-dantar Sesuai saibara, saya akan menikahkan kamu dengan buku saya Pada suatu malam Pangeran Indra Bangsawan mengatakan pada sang istri Kalau ia hendak menemui nenek-nenek di negeri Lorong Antah Ia ingin mengambil bulu perindu Dan hendak menyerahkannya pada sang ayah Setelah itu, mereka lalu memohon izin pada Raja Kabir Raja yang bijak itu memahami perasaan menentunya Ia lalu mengizinkan Pangeran Indra Bangsawan dan putrinya Kembali ke negeri Kobacharil Sebelum menuju ke Kobacharil Mereka mendatangi Lorong Antah untuk mengambil bulu perindu Nenek yang memiliki bulu itu pun dengan sukarela menyerahkannya pada Pangeran Indra Bangsawan Setelah mengambil bulu perindu Setelah mengambil bulu perindu Indra Bangsawan dan istrinya Melanjutkan perjalanan Setibanya disana Para rakyat langsung menyambut Pangeran dengan sukacita Begitu pula dengan Raja Indra Bungsu Dan Permaisuri Siti Gendi Mereka sangat bahagia karena anaknya telah kembali Pada saat yang bersamaan Pangeran Shaperi dan istrinya juga kembali ke istana Maka Raja mengumumkan bahwa Indra Bangsawan adalah penerusnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!